Yang kedua, kami laporkan bahwa sholat idul adha pada hari ini nanti kita akan fokus untuk melaksanakan taubat. Ya maaf yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan handset, earphone atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditempuh oleh Yayasan Kerukunan Keluarga Muslim BSD sebagai penanggung jawab pengelola Dewan Kemakmuran Masjid As-Sharif Al-Azhar dalam rangka pelaksanaan peribadatan sepanjang masa pandemi sampai dengan masa PPKM darurat ini. Kami sudah melakukan rapat dan kami mengambil keputusan bahwa kita wajib untuk mematuhi ulil amri dalam hal ini berbagai keputusan pemerintah sebagai penguasa di negeri ini, terutama dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang diterapkan di berbagai tempat. Namun demikian, kita sebagai jamiah juga wajib untuk menyandarkan diri kepada Allah SWT. Di dalam melaksanakan pengelolaan Masjid As-Sharif ini, kita telah memutuskan bahwa tidak ada penggembokan penguncian penutupan masjid, baik sejak awal COVID sampai dengan PPKM darurat, karena secara substantif Allah SWT memang memberikan kepada kita untuk tetap beribadah di masjid dan oleh sebab itu pada hari ini kita tetap menggelar ibadah sholat idul adha bersama seluruh masyarakat muslim di kawasan BSD ini. Semuanya kita serahkan kepada Allah SWT. Atas dasar itu, kerukunan keluarga muslim BSD mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh aparat keamanan, terutama Kapolsek Serpong, Kapolles Tangerang Selatan, beserta seluruh jajarannya yang telah bersikap kooperatif bagi pelaksanaan ibadah sholat idul adha pada pagi hari ini. Insya Allah dapat berjalan dengan lancar, aman, dan kita semua mendapat perlindungan dari Allah SWT. Yang kedua, kami laporkan bahwa sholat idul adha pada hari ini nanti kita akan fokus untuk melaksanakan taubat. Melaksanakan taubat agar supaya pandemi COVID-19 ini, terutama di lingkungan kita, di wilayah BSD dan Tangerang Selatan, bisa benar-benar diangkat oleh Allah SWT dan seluruh keluarga kerabat kita yang dalam keadaan isoman, ini dapat segera disembuhkan semata-mata karena kesandaran kita kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, nanti dalam hutbah idul adha ini yang akan dipimpin oleh Dr. Bambang Irawan, akan lebih fokus pada taubat nasuha sehingga kita semua dapat mengikutinya secara sungguh-sungguh. Ketiga, Bapak-Ibu sekalian, kita tetap melaksanakan pembagian hewan kurban, karena pada dasarnya idul adha adalah bagaimana kita meningkatkan kesalahan sosial kita, kepedulian kita terhadap para mustahik yang berhak untuk menerima hewan kurban. Oleh sebab itu, kerukunan keluarga muslim BSD akan menyalurkan seluruh hewan kurban yang telah diterima, melalui masjid-masjid, DKM masjid di sekitar BSD untuk disampaikan langsung kepada para mustahik. Bapak-bapak sekalian yang berkenan, yang telah menyampaikan hewan kurbannya dapat dipersilakan untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban tersebut setelah pukul 9 nanti di Almadina Islamic Center KKMB dengan protokol kesehatan ketat. Saya kira itu tiga hal yang ingin kami laporkan kepada Bapak Adirin sekalian. Demikian, Wabilai Taufik Walidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.